Pada masyarakat, Manusobo dan sekitarnya, terutama para kaula muda, jangan malu untuk belajar kesenian tradisional. Karena asor luhuring bongso, gumantung soko budoyo. Pada masyarakat, Manusobo dan sekitarnya, terutama para kaula muda, seniman. Tapi banyak memandang ini dari seni, tarinya, dan yang saya tahu bahwa Pak Burnadri itu tidak cuma hanya bergerak di bidang seni. Nah sebenarnya ini Pak Burnadri ini siapa sih? Orang kan jarang tahu, tahunya dari segi layar atau di panggung. Siapa sih Pak Burnadri ya? Kita ingin ulas lebih dekat dengan Pak Burnadri. Terima kasih. Saya itu betulnya bukan siapa-siapa. Kebetulan saja, saya Alhamdulillah dari kecil sudah dianugerai oleh Allah SWT. Alhamdulillah sesuatu yang lebih, artinya lebih jarang yang orang bisa melaksanakan. Saya juga bisa melukis, menggambar, menari, dan lain-lain sedikit banyak. Mulai dari kecil, untuk didang lah. Belajar menari dari kelas TK dulu ya. TK sudah nari. Sudah mulai belajar menari dengan saudara. Yang kebetulan tinggal di TK Sari dulu. Kemudian kalau melukis, melukis itu saya juga juga belajar menggambar sendiri. Kemudian setelah perjalanan waktu, seiring dengan perjalanan waktu, saya bertemu dengan teman-teman yang punya hobi sama. Kebetulan juga ada beberapa senior-senior yang sudah lebih dulu pintar lukis. Akhirnya saya berguru belajar di situ. Seperti untuk di Wonosebo, pertama kali saya mengenal seni rupa secara teori akademi, ataupun teori-teori yang sebelumnya saya belum tahu. Itu dari Sanggar Silwet, yang di waktu itu milik Mas Sugeng Pribadi dari Kenjer. Waktu itu saya masih SD. Sudah lama, tahun berapa itu Pak? Tahun berapa ya? SD itu 80-an mungkin ya. 80-an, belum lahir. Waktu itu dulu melihat sosok Mas Sugeng Pribadi yang kuliah di, apa ya, kalau dulu ya. Sekarang isi lah seni rupa. Sesri ya, SR sekolah, SMSR mungkin ya, kalau dulu sesri. Itu dengan penampilan yang cukup menawan, waktu itu ada pamerannya Mas Sugeng di MI Muhammadiyah. Zaman itu, dengan penampilan, dengan penampilan senimannya yang dengan rambut gondrong. Wah, pokoknya karya-karyanya juga bagus. Sehingga setelah beliau itu selesai kuliah mungkin, terus mendirikan Sanggar Silwet. Nah, saya itu ikut bersama Mas Ugi, bersama yang lain lah teman-teman. Belajar melukis secara lebih mendalam-melukis. Gini Pak, orang-orang kan biasa memandang saat ini, maksudnya saat, wah, udah jadi orang, dipandang. Padahal mereka nggak tahu seberapa besar perjuangannya seseorang tersebut. Susah nggak Pak, jadi orang seperti sekarang ini? Itu, saya juga, nggak pikir itu merupakan hasil dari proses ya. Semua kan berdasar melalui proses, prosesnya juga cukup lama, tidak segampang membalikkan talak tangan. Perjalanan waktu itu, ya, cukup lama lah. Saya mulai dari SD, dengan menemukan pendidikan sekolah seperti yang lain, Sampai usia SMA kan sudah lumayan beberapa tahun, nah itu, alhamdulillah masih bisa konsisten ikut. Ada latihan apa ikut, dari kecil itu begitu. Ada latihan gambar, di mana mesti ikut. Ada latihan nari di sana, di mana ada orang latihan nari, saya mesti ikut. Waktu itu, seiring dengan perjalanan waktu, sehingga ketika SMP pun ada pelajaran tari, saya ikut. Sebelum SD, sebelum SMP, SMP itu juga ada pelajaran tari. Saya belajar tari itu dari Suargi Pak Haji Suwarno. Tinggalnya di Pandansari, beliau sudah almarhum. Dulu adalah tokoh wayang orang, jaman dia. Toprak. Toprak dan wayang orang. Belajar narinya di situ. Kemudian berlanjut dengan belajar di Beteng itu ada yang namanya juga Mas Hadi sama melatih wayang orang, anak-anak di Beteng Sari. Saya juga, kebetulan saya itu dari kecil dola ini kemana-mana. Jadi sama orang Beteng kenal, orang Jambu kenal, orang di sekitarnya juga banyak yang kenal. Karena dola ini takaruan, sehingga setiap ada apa-apa mesti jijak. Ada latihan nari di situ. Kemudian belajar sama Mas Hadi, terus pentas ada lagi Suargi Pak Kuat, Pak Kuat Sugiyono yang dalam juga di Manglongsari, Wanusopo. Saya belajar ke situ. Ada guru nari lagi siapa, saya mesti mengejar itu. Akhirnya yang setelah SMP, kebetulan di SMP ada pelajaran tari juga. Saya belajar juga, saya belajar pada Pak F. X. Sutoto, Wanusopo itu, yang dalmi belakang Apurnama Sari. Oh iya. Dari daerah situ. Setelah SMP, saya melanjutkan sekolah ke SPG. Ada pelajaran tari juga SPG, waktu itu Suargi Pak Suwoko ya. Pak Suwoko itu bapaknya Mas Wakit Parsudi Uger itu, yang Sanggar Satria. Suargi Pak Woko, saya belajar nari juga di situ. Bersama teman-teman yang lain. Sampai Alhamdulillah, seiring perjalanan waktu juga, Tidaklah ya yang namanya perjalanan hidup itu ya, pernah- pernah. Akhirnya, karena narinya juga rutin, melukinya juga rutin, sehingga bisa belajar berjalan bersama. Dan Pak Bon ini, enggak cuma lukis dan nari. Beliau juga ada perajinan, peralatan dari seni itu sendiri, termasuk aksesoris. Nah itu juga belajar juga, atau otodidak juga. Itu di samping mengelukis, menari, kemudian kalau menari itu kan juga memerlukan satu kostum ya. Karena untuk mendapatkan kostum itu juga mahal. Akhirnya, ilalah ketika saya terjun ke Ketoprak, di sana saya banyak mendapatkan ilmu, bagaimana membuat aksesoris, termasuk kostum-kostum. Nah saya belajar di situ, sampai sekarang. Alhamdulillah, masih bisa ikut membuat untuk kebutuhan sendiri. Kadang-kadang kalau ada teman yang butuh, juga bisa dipinjam di sewa. Tolonglah ya kita pakai sendiri. Iya Pak, apa namanya Pak Bon kan berawal dari otodidak, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, Pak Bon juga belajar dengan orang-orang dan guru-guru. Nah ini ada fenomena nih Pak, banyak orang yang penggiat seni, wah nggak mau belajar sama guru, otodidak aja bisa, hanya nyawang. Rumah saja kayak pintar-pintar, gitu. Nah itu, sebenarnya kan peran guru itu penting Pak Bon. sangat penting sekali. Guru itu untuk di samping kita menuju kepada apa yang kita inginkan, supaya lebih terarah. Ada dasarnya, ada pauk gerani, ada patoan, ada standar-standar yang dilalui, ada teori-teori yang tidak bisa kita pecahkan sendiri, dan banyak lagi lah. Makanya kadang-kadang kalau yang berpendapat seperti itu, itu non-sewo ya, itu saya pikir kurang betul juga ya. Karena guru apapun itu, guru tetap, tetap menjadi satu ukuran, menjadi satu tolak ukur, bahwa belajar itu tetap menggunakan, supaya yang kita dapat itu tidak sakarpe, kita mendapatkan juga orang ngamur, dan nanti kita akan memberikan kepada orang lain pun, kita sesuai apa yang kita dapatkan. Perlu kita tanamkan lagi bahwa, ini istilahnya orang rojong hasil, takdim lah, takdim lah, takdim, hormat kepada guru, dan memang guru itu memang penting untuk, memberikan petunjuk dari apa yang kita ingin raih, termasuk dalam seminir. Tanpa guru, mungkin Gunardi bukan apa-apa, bukan seperti sekarang lah, artinya ya, sakarpe itu. Di samping itu, kita harus, belajar pada guru, belajar pada orang lain, belajar kepada seniman-seniman yang lain, artinya kita harus membuka diri, jangan merasa, merasa oke sendiri. Ini yang perlu kita garisbawahi bahwa, untuk seni, itu adalah suatu yang dinamis, berkebanter. Kalau kita tidak mau belajar, ya kita ketinggalan zaman, tinggalan sepur, gampangannya aja, sana sudah nggarap tari yang begini, kita masih tidak mau belajar, ya sudah ketinggalan. Karena seni itu dinamis, merubah maju terus sesuai zaman. Termasuk sekarang Pak Bon, mempunyai beberapa murid, sudah banyak Pak Bon punya murid. Alhamdulillah, bukan murid lah, teman untuk belajar, teman bareng-bareng belajar. Pak Bon ini, merendah terus. Kita kebetulan juga, teman-teman dari Garung, ya mas, dari mana mas? Garung Kuadungan. Garung Kuadungan, Kecamatan Kali Kacar, jauh-jauh sini, belajar bersama. Artinya kita, Ratu tadi saya sampaikan, supaya ilmu itu, bermanfaat ya, kita bagikan. Berbagi bukan berarti kita mengajari, tapi kita belajar bersama. Konsepnya saya belajar bersama. Yang belum tahu, kita sampaikan, yang sudah tahu, kita kembangkan bareng-bareng, kemudian kita gali sendiri bersama, jika nanti akan menjadi sebuah karya yang punya ciri khas. Satu lagi Pak Bon, kalau dalam dunia seni, seni budaya termasuk, tari, ataupun yang, yang penting, apa itu, pertunjukan, seni pertunjukan itu, biasanya gak lepas dari, Wiroso, Wiromo, dan Wirogo. Bisa berbagi kepada masyarakat Pak Bon, untuk mendapatkan Wiroso, Wiromo, Wiromo itu, gimana sih caranya? Untuk mendapatkan, tiga faktor itu, yang sangat penting, yaitu Wiromo, Wiroso, Wiromo. Wiromo itu, dalam memperagakan, satu bentuk, gerakan, Wiroso itu, dalam menghayati, gerakan itu, yang kita kerjakan, artinya kita bergerak itu, menggunakan, perasaan, dengan power yang, terukur, kemudian, Wiromo, pas dengan iringan, pas dengan, apa, musik, atau gamelannya, kehitungannya, nah itu, nah untuk mendapatkan, tiga faktor itu ya, harus konsisten berlatih, kita harus menambah jam terbang, supaya, terlatih, untuk mencapai, Wirogo, gerakan Wirogonya itu, pas sopora, misalnya sabetan ya, sabetan itu, ada kaidah-kaidahnya, itu harus pas, Wirogo, Wiroso, dalam, dalam melakukan, satu gerakan, misalnya sembahan gini, harus, ini manembah ya, mantep, mantep, harus begitu, Wiromo ya harus, sesuai dengan, dengan musik, karena kita akan tampil, untuk, sebenarnya, pengen panjang lebar, mengulas, Pak Bonardi ini, lebih intan, lebih dalam, namun, saya pengen, apa, nanti kita, berlanjut ngobrol, dan memperdalam lagi, istilahnya, kalau saya pengen, menguras ilmunya Pak Bon, pengen menguras, dan ingin, kenapa saya, mengulas, hal ini, dan saya publikasikan, saya ingin, kita bareng-bareng, membumikan, dan, membelajari, bukan mempelajari lah, belajar bersama, dengan, media sosial, ataupun, orang-orang, yang tidak berkenan, ataupun, yang enggak, punya waktu, kesempatan, untuk, mengetahui, Pak Bonardi ini, lebih lanjut, dan dia bisa, mengikuti di, sebuah channel, art studio saya ini, ya Pak Bon, dan nantikan, ulasan kita selanjutnya, bersama Pak Bonardi, pastinya, bakal lebih dalam, lebih intens, dan kita berbagi, hal yang bermanfaat, karena gini Pak Bon, dari awal, saya, berniat, ponosoba itu istimewa, tapi, enggak akan istimewa, tanpa orang-orang, dan saya ingin, orang-orang istimewa ini, kita istimewakan, dan, kita duniakan, terima kasih Pak Bon, cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada pesan Pak Bon, membuat, para, ya, generasi muda, yang, untuk, cinta, budaya, ponosoba, dan budaya, santara ini, oke, baik, saya akan berkesan, pada masyarakat, ponosoba, dan sekitarnya, terutama, para kaula muda, jangan malu, untuk belajar, kesenian tradisional, karena, asor, luhuring, bongso, kumantung, soko, budaya, oke, ya, selamat, selamat, selamat,